Halo Bro, sampai ketemu lagi di channel kami di channel Jeng AC Service Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ilmu Bagaimana cara untuk mencari kerusahaan pada gulungan kompresor atau mesin kulkas Mesin kulkas ini bisa nyala bergetar dan ampernya sangat tinggi Dan tentunya overload ya Bro Maksudnya nyala kira-kira 30 menit, 30 detik maksudnya Lalu mutus dan ini saya pergunakan tang amper ya Tang amper ini untuk membuktikan berapa amper dinamo ini Ini saya setting di 20 amper Karena skala amper saya ini paling kecil 20 ya Dan ini saya coba dulu, saya buktikan Nah, benar ya Ini berapa amper ini? 8 Ini 8 sampai 9 amper ya Bro Dan ini tentunya cuma nyala kira-kira 30 detik maksimalnya Lalu overload atau mutus dan mesinnya sangat panas dan bergetar, bergoncang ya Dan coba kita buka dulu Ini tadi sudah kita bongkar dengan menggunakan gerinda Ini saya lepas Ini untuk membongkar ini menggunakan gerinda ya Bro Dan disini saya coba lagi ya Bagaimana putarannya atau bergoncangnya mesin ini Benar ya Mesinnya bergoncang, bergeal-geol Bergeal-geol dan putarannya juga tidak bisa kencang Lalu putus atau mati Ini kira-kira malah tidak sampai 30 detik ya Mati Dan kemudian langkahnya kita bongkar dulu Sekun atau soket yang menancap di sini Terminalnya kita lepas Dan kita angkat Dinamonya Atau kita angkat gulungannya Seperti ini Kita posisikan yang enak ya Lalu selanjutnya Kita lepas Denggal atau talinya Denggal atau talinya Denggal atau talinya dan ini selanjutnya sudah kita dapatkan ini ada tiga terminal ya disini dari kita turut sekunnya atau soketnya yang kita lepas ini tadi ini ada tiga terminal kita sudah dapatkan tiga terminal dan selanjutnya kita cari yang satu terminal yang menyambung ke dua sisi gulungan dari sisi gulungan running dan starting ya adalah gulungan kawat yang besar dan yang ukurannya yang lebih kecil dan yang besar disini sudah kita dapatkan ini ya ini ada dua sambungan yang jadi satu dari gulungannya gulungan yang tengah dan yang pinggir atau gulungan yang setat dan running bisa kita katakan gulungan yang menggunakan kawat besar atau dan kawat kecil dan ini saya pisah ya kawatnya ini ya sudah sangat jelas ya kawat menggunakan besar dan kecil atau running dan starting ini kita lepas kita potong saja menggunakan tang seperti ini juga bisa kita menggunakan gunting juga bisa kita coba kita pisahkan kawatnya yang menyatu yang disambung jadi satu ini ya kita pisahkan dulu lalu selanjutnya kita tes menggunakan avometer ini saya menggunakan avometer digital seperti ini kalau teman-teman di rumah menggunakan avo yang jarum juga tidak apa-apa sama saja ya dan kemudian kita tes dulu avonya dan selanjutnya kita tes kawatnya kawat antara yang besar dan yang kecil ini kita tes konslet apa tidak ini tidak konslet ya atau tidak sambung berarti gulungan ini masih normal di starting dan runningnya ini berarti yang konslet adalah di kawat runningnya saja kemungkinan di kawat yang lebih besar atau kawat runningnya ini ada yang sedikit longgar akhirnya lama-lama akan tergerus emailnya dan akhirnya konslet ini kita pisah-pisahkan saja dulu di kawat runningnya hal ini kemungkinan juga bisa disebabkan karena kulkas ini pernah kecukit ya di freezernya dan akhirnya ada air yang masuk sedikit sedikit yang masuk di mesin ini kalau masuknya sedikit tidak terlalu efeknya tidak tidak langsung kelihatan ya bro biasanya membutuhkan beberapa bulan dan akhirnya airnya menempel di gulungan ini dan lama-kelamaan akan tergerus emailnya ini saya sambung lagi ya kita pisahkan tadi ada yang memang ada yang terkelupas ya emailnya emailnya di gulungan yang besar atau gulungan runningnya ada yang terkelupas saya pisahkan saja tidak saya ganti gulungannya saya pisahkan dan saya kasih mika dan ini saya sambungkan lagi ya untuk kawat yang kita potong tadi kawat yang kita potong tadi kita sambungkan dan kita solder dan kemudian terminalnya kita bungkus lagi dengan mika bawaannya ini pembungkusnya untuk menyambungnya tadi jangan sampai salah ya bro nanti kalau salah hasilnya juga tidak memuaskan dan kemudian kita rapikan lagi dan bagaimana cara untuk menggulung seperti ini nanti kita bahas selanjutnya ya kalau ada yang banyak komen meminta cara menyambung seperti ini atau cara menggulung dan kemudian kita tali ya kita tali sampai rapat ini saya menggunakan tali sepatu atau tali benang sepatu kita tali sampai rapat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah cukup kita pastikan tali yang kita pasang ini benar-benar kuat dan rapat ya supaya sepul atau kawatnya tidak bergetar waktu kita nyalakan kita usahakan benar-benar rapat dan kencang dan tentunya juga rapi ya bro ini ini saya kira ini sudah memenuhi standar untuk kerapian dan kekencangan talinya ini sudah cukup dan kemudian kita coba apakah apakah sudah normal apa belum kita coba kita pasang lagi untuk memasangnya jangan sampai terbalik ya bro nanti kalau memasangnya terbalik tidak bisa tepat ini nanti terbalik kalau terbalik nanti akan ber guncang atau bersuara keras dan sekunnya atau terminalnya kita pasang lagi untuk memasangnya terminal ini juga kita perhatikan ya jangan sampai terbalik nanti bisa berakibat fatal kalau sampai terbalik dan ini saya kira untuk pemasangan seperti ini sudah cukup paham ya dan kemudian kita coba ini saya tetap menggunakan tang amper yang sama dan di skala 20 yang sama seperti tadi ya di skala 20 dan selanjutnya kita coba ini coba di perhatikan nah sudah berpuntar ya sudah nyala dan tidak bergiol-giol dinamonya atau mesinnya dan berapa ampernya bro ampernya turun drastis ya 0,9 berapa ini 0,93 ya bro 0,93 ini sudah normal untuk kulkas seperti ini 0,93 ini kulkas dua pintu yang lama memang listriknya agak besar sedikit ya untuk kulkas dua pintu yang lama sudah normal cara untuk menservis atau mencari gulungan pada mesin kulkas yang konslet ini sudah paham ya bro nanti kalau belum paham bisa bertanya liwat komen-komen yang ada di kolom bawah ya dan selanjutnya ini kita las dan maaf untuk pengelasan tidak bisa saya video karena saya sendiri kurang mampu untuk mengelas seperti ini dan semoga video ini bisa bermanfaat ikuti terus video-video kami selanjutnya dan jangan lupa untuk like komen share dan subscribe salam dari kami Jeng AC Service terima kasih